Halo, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gua hilang ga usah pake lama-lama lagi, kita kacutkan perjalanan Mangoyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam memori dari yang mulia. Xiaoyan menjalani misi untuk menyelamatkan Kong Lan dan pada saat ini Xiaoyan berhadapan dengan banyak prajurit. Banyak prajurit pada saat ini telah dibantai oleh Xiaoyan, tetapi prajurit ini seolah-olah tidak ada habisnya dan kembali bergegas masuk menuju ke dalam aula. Meskipun Yang Mulia pada saat ini memiliki kekuatan fisik yang kuat dan telah memiliki doki, tetapi bagaimanapun ia benar-benar akan dapat mengalami kelelahan. Di dalam pertempuran ini, meskipun Xiaoyan telah membantai banyak orang, tetapi Xiaoyan juga telah menderita luka. Semakin banyak Xiaoyan berhadapan dengan para prajurit, maka semakin lemah Xiaoyan dan semakin banyak luka yang diderita Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Kong Lan yang pada saat ini dilindungi oleh Xiaoyan juga benar-benar merasa sangat kasihan. Pada akhirnya sosok Kong Lan pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan setetes esensi darah dan segera memberikannya kepada Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa energi di dalam tubuh Xiaoyan kembali penuh. Pada saat yang bersamaan, Kong Lan pada saat ini segera menjelaskan tujuan asli dari mereka menawan Kong Lan. Kong Lan berkata bahwa tujuan mereka yang sesungguhnya adalah esensi darah keabadian yang dimiliki oleh Kong Lan. Namun pada saat ini esensi darah tersebut telah Kong Lan berikan kepada Gu Zhongsheng. Oleh karena itu, mulai detik ini Gu Zhongsheng benar-benar akan menjadi makhluk yang abadi. Kong Lan benar-benar tidak sanggup jika harus melihat Gu Zhongsheng menderita dan Kong Lan benar-benar ikhlas memberikan esensi darah tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kong Lan pada saat ini Gu Zhongsheng seketika benar-benar terjekut. Gu Zhongsheng secara alami mengetahui mengenai esensi darah keabadian yang dibicarakan oleh Kong Lan. Dengan begitu Gu Zhongsheng juga tahu jika esensi darah tersebut dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sebelumnya dari esensi darah ini juga benar-benar akan menghadapi kematian. Bersamaan dengan Gu Zhongsheng yang berpikir pada akhirnya sosok dari Kong Lan pada saat ini perlahan-lahan terkulai lemas. Gu Zhongsheng pun dengan cepat segera meraih Kong Lan yang pada saat ini benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Gu Zhongsheng pada saat ini merasa sangat sedih di dalam hatinya karena Gu Zhongsheng benar-benar telah berpisah dengan Kong Lan. Xiaoyuan juga pada saat ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sosok yang mulia di dalam hatinya. Kemarahan juga pada saat ini melonjak di hati dari Gu Zhongsheng dan sosoknya pada saat ini segera berbalik menatap ke arah para prajurit. Sementara itu pada saat ini para prajurit segera mengampir Gu Zhongsheng dan menangkap Gu Zhongsheng. Bersamaan dengan kematian dari Kong Lan pada akhirnya sosok Xiaoyuan pada saat ini segera keluar dari tubuh yang mulia. Gambaran pada saat ini berputar dengan cepat di benar Xiaoyuan. Xiaoyuan bisa menyaksikan bahwa setelah pertempuran dan kematian dari Kong Lan, Han Kuan menjadikan Gu Zhongsheng sebagai budaknya. Semua penderitaan Gu Zhongsheng ini terus berlanjut hingga kematian dari Han Kuan. Ketika Han Kuan meninggal, Gu Zhongsheng pada saat ini benar-benar masih terlihat awet muda tetapi meskipun dengan Han Kuan yang meninggal. Nasib yang dialami oleh Gu Zhongsheng pada saat ini benar-benar menjadi semakin menyedihkan. Gu Zhongsheng pada saat ini juga benar-benar tidak memiliki kawan dan banyak orang yang tidak ia kenali. Terlebih lagi peperangan juga pada saat ini pecah di semua daerah. Gu Zhongsheng pada akhirnya mengalami kesepian di dalam hatinya untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya setelah waktu yang cukup lama berlalu, Gu Zhongsheng memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Gu Zhongsheng pada saat ini sudah berada di tebing dan menatap ke arah bawah tebing yang sangat tinggi. Tanpa banyak basa-basi lagi, sosok Gu Zhongsheng pada akhirnya melompat dan Gu Zhongsheng benar-benar menghantam bawah tebing. Gu Zhongsheng berpikir bahwa kemalangan nasibnya ini akan segera diselesaikan dengan Gu Zhongsheng yang mokat. Namun setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, pada akhirnya Gu Zhongsheng kembali terbangun dan ia merasakan tubuhnya. Gu Zhongsheng pada saat ini bisa merasakan lengannya patah dan Gu Zhongsheng pada saat ini menatap ke arah sekeliling. Gu Zhongsheng berpikir mungkinkah ia pada saat ini sudah mati dan ia sudah berada di alam reinkarnasi. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini ada seorang gadis di kejauhan yang seketika menghampiri Gu Zhongsheng. Gadis tersebut pada saat ini terkejut melihat sosok Gu Zhongsheng yang tergeletak. Gadis tersebut pun segera berteriak kepada sosok yang pada saat ini tidak jauh dari sana. Gadis tersebut berteriak bahwa ada sesosok yang pada saat ini tergeletak di sini. Mendengar hal tersebut, sosok yang ternyata adalah ibu dari si gadis pada saat ini benar-benar merasa sangat khawatir. Sosoknya segera berteriak kepada si gadis agar si gadis pada saat ini jangan berhubungan dengan orang asing. Namun si gadis tidak menghiraukan perkataan dari sosok ibunya dan pada saat ini terus berjalan mendekat menuju ke arah Gu Zhongsheng. Sang ibu yang melihat anaknya pada saat ini bandel segera berteriak memanggil nama dari anaknya. Sang ibu berkata agar pada saat ini Lan'er segera kembali kepada sang ibu. Mendengar nama dari si gadis yang baru saja disebutkan, pada saat ini Gu Zhongsheng tampaknya menyadari sesuatu. Gu Zhongsheng berpikir bahwa nama ini benar-benar sangat mirip dengan nama Kong Lan dan panggilannya juga Lan'er. Mungkinkah setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya, Kong Lan benar-benar telah mengalami reinkarnasi? Bersamaan dengan Gu Zhongsheng yang bergumam pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali ke tempatnya semula. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini membuka matanya, Xiaoyan melihat sosok Zhan Lao yang pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan tampak sangat tertarik dengan cerita kelanjutan dari Yang Mulia. Meskipun hidup yang dialami oleh Yang Mulia terlihat sangat kejam, tetapi sesungguhnya cerita yang dialaminya sangat menarik. Xiaoyan juga pada saat ini ingin tahu apakah si gadis benar-benar merupakan reinkarnasi dari sosok Kong Lan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah Zhan Lao. Xiaoyan lanjut bertanya, bolehkah Xiaoyan pada saat ini pergi ke lantai berikutnya? Zhan Lao pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan belum boleh pergi ke sana jika Xiaoyan belum memahami lapisan memori ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Xiaoyan pada akhirnya kembali untuk memahami cerita dari Yang Mulia seolah-olah Xiaoyan pada saat ini sedang menonton film. Xiaoyan mengikuti ingatan dari Yang Mulia dari awal hingga akhir dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar berusaha untuk mencarnah semua ini. Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah ada kata-kata yang masih belum dapat diungkapkan? Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengingat semua ingatan dari sosok Yang Mulia. Xiaoyan merasa sepertinya Xiaoyan tidak melewatkan bagian apapun dari ingatan tersebut. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa hanya dengan mengalami cerita dari setiap orang. Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan akan memahami keadaan pikiran dari sosok tersebut. Xiaoyan berpikir benar-benar tidak mudah bagi Yang Mulia untuk bisa meninggalkan kenangan ini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir di peron batu pada saat ini ada total lima pil yang segera muncul. Chan Lao pun segera memberitahu Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah lima pil yang berada di atas peron. Ekspresi Xiaoyan seketika dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah salah satu hal yang terpenting yang dinantikan oleh Xiaoyan setelah memasuki memori. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera memasukkan pil ini langsung ke dalam mulutnya. Ketika melihat adegan ini, Chan Lao pun tersenyum tetapi pada saat ini ada sedikit ketidakberdayaan di dalam senyuman Chan Lao. Chan Lao benar-benar sangat prihatin karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat ngotot untuk menjadi kuat dalam waktu singkat. Xiaoyan benar-benar rela merakukan semua ini hanya untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menguasai aliansi dosian pada saat ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini setelah menelan pil, Xiaoyan pada akhirnya telah mencapai 10.000 bintang. Cahaya bintang bersinar terang di lautan bintang milik Xiaoyan dan sumber orijin dewa yang kaya seketika meletus. Tetapi lautan bintang milik Xiaoyan ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan lautan bintang milik dosian yang setingkat. Lautan bintang Xiaoyan ini memiliki warna yang berbeda dan ketika Xiaoyan mencapai 10.000 bintang, kekuatan sesungguhnya dari Xiaoyan setara dengan 20.000 bintang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan Xiaoyan juga sudah mencapai terobosan ke dogat bintang dua. Tetapi pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit menyesal karena kesengsaraan dari dewa ini tidak berupa lautan guntur. Di dalam kesengsaraan seorang dogat benar-benar tidak ada guntur yang menghentam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasa sangat kecewa karena Xiaoyan benar-benar ingin meningkatkan kekuatan dari tubuh guntur misterius Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan hanya bisa menerima semuanya. Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini kembali masuk ke dalam ilusi yang terbentuk oleh kesengsaraan dewa dari dogat bintang dua. Jika pada saat sebelumnya di dalam ilusi Xiaoyan ditempat kekuatan fisiknya, di tempat ini kekuatan spiritual Xiaoyan yang diincar. Xiaoyan pada saat ini seketika bisa merasakan kekuatan spiritualnya tiba-tiba sudah berada di dimensi lain. Xiaoyan pada saat ini melihat banyaknya serpihan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan melihat ada banyak keretakan dan ada seonggok mata yang menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam dan sinis. Bersama dengan hal tersebut, di samping Xiaoyan juga terjadi retakan dan pada saat yang bersamaan banyak lengan seketika muncul. Xiaoyan pun terkejut dan pada saat ini sosok Xiaoyan seketika sedikit mundur. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini harus berhadapan dengan sosok-sosok ini untuk bisa lolos. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang berat misterius yang tidak pernah digunakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini juga ingin mengetahui sensasi dari pedang yang pada saat sebelumnya telah ditingkatkan kekuatannya. Pada akhirnya Xiaoyan pun berhadapan dengan sosok-sosok aneh yang pada saat ini segera muncul. Xiaoyan pun dapat dengan mudah menghabisi mereka tetapi pada saat yang bersamaan. Di kejauhan Xiaoyan pada saat ini melihat sesosok tubuh berjubah biru yang berdiri. Sosok tubuh ini seketika mengangkat tangannya dan pada saat yang bersamaan banyak bintang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengeluarkan orijin dewa miliknya dan pada saat ini berusaha untuk menghalau serangan tersebut. Namun pada saat ini Xiaoyan juga seketika dikejutkan karena serangan tersebut benar-benar menembus dan menghantam tubuh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun terlempar mundur dan Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah menstabilkan sosoknya dan menatap ke arah sosok yang berada di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan segera mengeluarkan semua kemampuannya untuk menghadapi sosok berjubah biru. Kecepatan Xiaoyan pada saat ini diingkatkan hingga ke tingkat yang ekstrim dan Xiaoyan benar-benar mengeluarkan kekuatan tubuhnya. Pada akhirnya setelah berkali-kali mencoba Xiaoyan pun berhasil mendaratkan pedangnya ke tubuh dari pria berjubah biru. Awalnya Xiaoyan berpikir ini akan melukai pria tersebut tetapi pada kenyataannya pedang yang dihempaskan oleh Xiaoyan ini benar-benar menembus dari tubuh pria berjubah biru. Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa sosok ini ternyata bukanlah tubuh. Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus menggunakan kekuatan lain untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Xiaoyan pun segera menuangkan kekuatan dari jantung api putih ke dalam pedang berat misterius dan segera kembali melesat menyerang. Dengan kekuatan dari jantung api putih Xiaoyan berpikir jika ini adalah sosok tubuh spiritual ia benar-benar akan bisa dihajar dengan kekuatan dari jantung api putih. Namun apa yang diharapkan oleh Xiaoyan ini benar-benar tidak terjadi karena ketika serangan Xiaoyan mengenai sosok berjubah biru. Serangan Xiaoyan yang dilapisi jantung api putih ini benar-benar melewati tubuh dari pria berjubah biru. Xiaoyan pun seketika kembali mengerutkan kening dan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan juga kembali tersadar bahwa pada saat ini Xiaoyan sedang berada di dalam dunia ilusi. Xiaoyan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan memiliki sebuah ide dengan bagaimana jika Xiaoyan memecahkan dinding yang berada di samping. Tanpa banyak basa-basi lagi Xiaoyan segera melesatkan pedangnya dan menghantamkan pedang tersebut ke dinding di sebelah Xiaoyan. Retakan pada akhirnya segera terjadi dan pada saat yang bersamaan dinding yang pecah seperti kaca ini segera mengungkapkan seutas benang di mana ada sosok pria yang mengendalikan pria berbaju biru. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan sangat ingin mengetahui siapakah sosok dalang di balik pria berjubah biru. Tampaknya pria berjubah biru ini dikendalikan oleh pria yang berada di balik cermin. Namun ketika Xiaoyan menatap ke arah pria tersebut pada saat ini cahaya yang sangat terang benar-benar melonjak. Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa melihat siapakah sosok pria ini. Sosoknya juga perlahan-lahan menghilang dan sosoknya berkata bahwa kesengsaraan Dewa Dogat Bintang 2 pada saat ini telah berakhir. Setelah perkataan si pria ini terdengar, sosok Xiaoyan pun segera kembali ke tempatnya semula. Xiaoyan segera kembali ke dunia nyata dan pada saat ini 10.000 bintang didantian Xiaoyan telah memadat. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai tingkat dari Dogat Bintang 2. Terlebih lagi Xiaoyan juga telah menyerap beberapa pil pada saat sebelumnya dan pada saat yang bersamaan. Bintang-bintang di tubuh Xiaoyan kembali melonjak sebanyak 4.000 buah. Pada akhirnya total bintang di lautan bintang milik Xiaoyan ini memiliki total 14.000 bintang. Kecepatan dari kultivasi ini juga membuat mata Xiaoyan pada saat ini terbelalak. Xiaoyan secara alami menyadari bahwa bintang-bintang yang tampak begitu mudah untuk didapatkan kali ini benar-benar memberikan kemajuan yang pesat. Xiaoyan pun merasa sangat senang dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus mulai segera meningkatkan kekuatannya. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini tentu saja akan berhadapan dengan masalah lain yang lebih besar di masa depan. Xiaoyan harus dengan cepat menstabilkan kekuatan Dogat Bintang 2 di dalam tubuhnya. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk pergi menuju ke lantai 4 dari pagoda pemurnian. Tempat ini adalah mimpi kehampaan dan tujuan dari lantai ini adalah untuk meningkatkan keterampilan bertempur. Xiaoyan pada saat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tempur dari Yaobeng yang sebelumnya digunakan oleh Xiaoyan. Namun setelah beberapa kali Xiaoyan mencoba pada saat ini Yaobeng masih belum bisa menunjukkan efektivitas tempur terbaik. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan juga harus meningkatkan kekuatan dari warisan yang Xiaoyan dapatkan. Xiaoyan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengeksplore kekuatan dari warisan-warisan ini. Xiaoyan pun segera pergi menuju ke pintu pertempuran sebenarnya di lantai kelima. Xiaoyan memutuskan untuk berhadapan dengan dirinya sendiri dan menggunakan serangan dari warisan yang Xiaoyan miliki. Setelah banyaknya benturan Xiaoyan pada saat ini menyadari masing-masing warisan memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Terlebih lagi kekuatan warisan lengan kiri yang sebelumnya dimiliki oleh Tuxiu Yuan benar-benar membuat Xiaoyan terjengang. Hal ini benar-benar bisa mengumpulkan semua kekuatan Xiaoyan dan Xiaoyan bisa melesatkan kekuatan ini dalam satu kali gerakan. Tetapi Xiaoyan juga menyadari meskipun serangan ini kuat, tubuh Xiaoyan pada saat ini masih belum cukup kuat untuk menopangnya. Jika Xiaoyan mengumpulkan terlalu banyak kekuatan dan menyerap terlalu banyak kekuatan sebelum akhirnya meledakannya, Hal itu juga benar-benar akan berimba sangat fatal kepada kekuatan fisik Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh ceroboh dalam menggunakan kekuatan dari warisan ini. Xiaoyan harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatan dari tubuh Guntur Dewa Kuno. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan juga menyadari sesuatu dari warisan lengan kiri ini. Warisan ini juga bisa diintegrasikan dengan kekuatan tingju Fearless. Dengan kombinasi keduanya pada saat ini kekuatan tingju api Fearless benar-benar akan dapat ditingkatkan ke kekuatan yang lebih tinggi lagi. Pada akhirnya setelah menyelesaikan semua pelatihannya, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Seiring dengan Xiaoyan yang terus-menerus berlatih selama periode waktu ini. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di aliansi dosyan. Awalnya Xiaoyan mengira bahwa Jin Wuyo akan mendatangi Xiaoyan untuk meminta tanggung jawab. Tetapi wakil pemimpin Jin Wuyo ini tidak muncul dan seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara itu bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang kembali sosok dari wakil pemimpin Cao Cao juga mengetahui berita tersebut. Ia juga pada saat ini mendapatkan berita dari seorang prajurit. Prajurit itu menceritakan semua yang dialami oleh Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan kembali ke aliansi dosyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh prajurit ini, Cao Cao pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Cao Cao pada akhirnya kembali memastikan apakah pada saat ini hanya Xiaoyan saja yang kembali ke aliansi dosyan. Apakah mereka yang merupakan pewaris dari Yang Mulia pada saat ini benar-benar telah dihabisi oleh Xiaofeng. Prajurit itu pun menganggukkan kelapanya memberikan konfirmasi atas apa yang baru saja ditanyakan oleh Cao Cao. Menyadari Xiaoyan telah berhasil menghancurkan beberapa pewaris pada saat ini, Cao Cao juga benar-benar menjadi semakin tertarik kepada Xiaoyan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga mendapatkan hadiah sejumlah 1 juta koin roh naga. Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan berpikir bahwa ini benar-benar tidak sesuai dengan tugas yang didapatkan oleh Xiaoyan. Tugas berbahaya seperti itu benar-benar hanya dihargai dengan harga 1 juta koin roh naga. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini hanya fokus kepada proses pelatihannya. Selama waktu senggang ini Xiaoyan juga datang ke pavilion Qian Bao. Xiaoyan langsung menuju ke lantai atas untuk bertemu dengan kepala pavilion Qian Bao. Pada saat ini Yan Suya yang merupakan kepala pavilion Qian Bao juga tersenyum manis menyambut kedatangan dari Xiaofeng. Sosoknya seketika berkata ternyata ini adalah Yang Mulia Xiaofeng yang merupakan tamu yang sangat langka. Melihat Yan Suya yang pada saat ini terlihat ramah, Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak omong kosong dan Xiaoyan segera mengutarakan keinginannya kepada Yan Suya. Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini tidak ingin banyak babi bu. Mari mereka pada saat ini duduk dan membicarakan bisnis mengenai ramuan yang akan dijual oleh Xiaoyan di pavilion Qian Bao. Selain dari pil pengumpul jiwa yang berfungsi untuk dosyan, Xiaoyan juga pada saat ini memiliki pil yang memiliki khasiat yang sama bagi seorang dogat. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun mengeluarkan dua botol dan menyerahkannya ke hadapan Yan Suya. Yan Suya pun segera mengangkat matanya sedikit dan pada saat ini segera mengambil botol tersebut dan mencium aroma pil yang berada di dalamnya. Setelah beberapa saat ada sedikit sentuhan kejutan di mata dari Yan Suya. Sementara itu Xiaoyan dengan belak-belakan pada saat ini segera menjelaskan efektivitas dari pil masing-masing. Yan Suya pun tersenyum menatap ke arah Xiaoyan dan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki ramuan yang sangat bagus. Yan Suya pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa sepertinya pil ini juga akan laku di pasaran di pavilion Qian Bao. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika memang begitu permasalahannya. Maka Xiaoyan pada saat ini menginginkan keuntungan 80% dari penjualan pil. Mendengar hal tersebut, mata Yan Suya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Yan Suya pun segera berkata jika Yang Mulia Xiaofeng menginginkan keuntungan 80% Lalu apa yang akan didapat oleh pavilion Qian Bao dalam bisnis ini? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera berkata agar Yan Suya pada saat ini jangan terlalu khawatir. Bukankah mereka pada saat ini masih memiliki ruang untuk melakukan tawar-menawar? Yan Suya pun menghelah nafas dan pada saat ini merenung sejenak sementara Xiaoyan kembali mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa jika tebakannya benar sepertinya pavilion Qian Bao ini merajai setiap penjualan obat di setiap surga. Mendengar hal tersebut, Yan Suya pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya sosoknya seketika mengangguk. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata selain dari kedua pil tersebut, Xiaoyan masih memiliki ramuan lainnya. Ramuan-ramuan ini pada akhirnya jika dijual di pavilion Qian Bao setidaknya hal tersebut akan memberikan keuntungan yang lumayan. Dengan begitu maka pada saat ini bisakah Xiaoyan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari bisnis tersebut? Menanggapi hal tersebut, Yan Suya pada saat ini masih terus berpikir. Yan Suya tentu saja tidak ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit terlebih lagi bahan-bahan ini dihasilkan oleh pavilion Qian Bao. Pada akhirnya Yan Suya segera memberikan penawaran kepada Xiaofeng dan keduanya pada saat ini saling beradu argumen. Xiaoyan pada saat ini menggoda Yan Suya ketika mereka berbicara mengenai bisnis. Xiaoyan tampak terlihat menggoda Yan Suya. Yan Suya juga pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan sepertinya memiliki maksud lain. Tetapi meskipun begitu Yan Suya pada saat ini masih terus berfokus pada pembagian keuntungan di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya setelah beberapa saat mengalami kebuntuan dipecahkan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan 50%. Yan Suya akan menyiapkan semua bahan yang diperlukan sementara Xiaoyan memurnikan ramuannya. Xiaoyan juga akan memberikan ramuan baru yang akan dimurnikan dan ketika pilnya terbentuk akan dijual di pavilion Qian Bao. Kesepakatan pada akhirnya benar-benar telah mencapai kata mufakat. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera melangkah mendekat ke arah Yan Suya sebelum akhirnya sosok Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya Yang Mulia Bai Ling benar-benar memiliki gadis yang baik. Mendengar Xiaoyan yang mengucapkan hal tersebut Yan Suya pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Tampaknya Yan Suya benar-benar tidak menyadari kemunculan dari Yang Mulia Bai Ling. Yan Suya pada saat ini merasa seolah-olah sedang dipermainkan oleh Xiaoyan dan Yang Mulia Bai Ling. Tampaknya Xiaoyan benar-benar sengaja menggoda Yan Suya untuk meyakinkan Bai Ling bahwa ia adalah wanita yang tepat. Melihat gelagat Yan Suya yang pada saat ini akan marah Xiaoyan pun segera berkata bahwa Yan Suya jangan marah terlebih dahulu. Tujuan Xiaoyan adalah hal yang baik. Xiaoyan hanya ingin memastikan bahwa wanita dari Yang Mulia Bai Ling adalah wanita yang baik. Sekarang Xiaoyan meyakini bahwa Yang Mulia Bai Ling benar-benar beruntung karena telah mendapatkan wanita seperti Yan Suya. Yan Suya pun menoleh ke arah Yang Mulia Bai Ling sementara Bai Ling pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berkata kepada Yan Suya bahwa Xiaoyan akan memberikan resep dari ramuan yang telah mereka sepakati. Sementara itu Yan Suya akan memberikan bahannya kepada Xiaofeng dan mereka akan membagi keuntungan 50-50. Terima kasih atas kebaikan dan keramatamahan dari Nona Yan Suya dan Xiaoyan sangat senang berbisnis dengan Nona Yan Suya. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya setelah mengucapkan hal tersebut dan pada saat ini berpamitan dan berniat untuk pergi. Namun baru saja Xiaoyan membalikkan tubuhnya, pada saat ini Yang Mulia Bai Ling segera meminta Yang Mulia Xiaofeng untuk menunggu sejenak. Xiaoyan pun kembali menoleh sementara Bai Ling pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Bai Ling berkata bahwa Yang Mulia Xiaofeng pada saat ini telah menembus ke tingkat dogat bintang 2. Dengan begitu maka Yang Mulia Xiaofeng bisa pergi ke surga ke-8 untuk mulai berlatih. Lautan Orijin Ki dari surga ke-8 akan segera dibuka dan Yang Mulia Xiaofeng bisa pergi dan berpartisi sapi. Hal ini benar-benar akan sangat bermanfaat bagi kultifasi dari Yang Mulia Xiaofeng ketika Yang Mulia Xiaofeng ikut serta. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit tergejut. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan mendengar apa yang disebut dengan Lautan Orijin Ki. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Yang Mulia Bai Ling apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Bai Ling. Bai Ling pun menghala nafas dan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sebenarnya ini mirip dengan Gunung Sumber Roh di surga ke-9. Hanya saja Lautan Orijin Ki di surga ke-8 ini hanya terbuka setiap 100 tahun sekali. Oleh karena itu kesempatannya benar-benar sangat jarang tetapi efek untuk berkultifasinya sangat luar binasa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Bai Ling mata Xiaoyan pada saat ini seketika berbinar-binar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan bersenang-senang di surga ke-8. Namun Xiaoyan juga sepertinya masih akan merepotkan Yang Mulia Bai Ling untuk memintanya menjaga Xiaofeng. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini segera meninggalkan pavilion Qian Bao. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya sosok Xiaoyan dicerik Xiaoyan pun keteritas consec ho brothers Aplau cuara